Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Satuan Brimo Polda Aceh memusnahkan mortir berdaya ledak tinggi yang ditemukan di area perkebunan kelapa sawit di kota Langsa Aceh, diduga mortir peninggalan masa perang dunia. Pemusnahan mortir dilakukan oleh tim khusus dari Subden 1 Detasemen Gegana Satuan Polda Aceh. Pemusnahan dilakukan di kawasan perkebunan yang lokasinya jauh dari permukiman warga. Tim menggunakan teknik khusus untuk memusnahkan mortir tersebut mengingat lapisan pembungkus mortir sangat tebal. Mortir ditemukan oleh warga dalam kondisi masih utuh namun sudah berkarat. Polisi memastikan bom merupakan sisa perang dunia, bukan merupakan sisa konflik Aceh. Polisi memastikan bom merupakan sisa perang dunia, bukan sisa konflik. Itu yang disampaikan oleh pejabat dan pejabat. Dengan bentuk barang saja, Gegana itu sudah paham. Oh ini gaya ledaknya tinggi. Karena memang bukan tekandat ikan, itu pahit.